Terima kasih saudara anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam. Lakukan penganiayaan pengunjung kedai Tuak dengan senjata tajam jenis samurai dan parang. Empat pria di Sungai Beduk ditangkap tim opsional Polsek Sungai Beduk. Empat orang pemuda ditangkap tim Jatanras Polsek Seybeduk pada Sabtu 9 Juli lalu. Keempat pemuda ini diketahui telah melakukan penganiayaan dengan cara melekai pemilik dan pengunjung kedai Tuak dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai dan parang. Kejadian sendiri berawal saat dua orang pelaku Yuda dan Wawan Ismail mengeber sepeda motor yang mereka tunggangi di Tanjaka dekat warung Tuak. Pemilik kedai Tuak Basero Sinaga terganggu lantas menegur pelaku. Tidak terima ditegur, dua orang pelaku memundurkan sepeda motornya dan kembali mengeber kendaraan mereka persis di depan kedai Tuak milik Basero Sinaga. Tidaknya pemilik kedai yang menegur, pengunjung kedai juga ikut menegur para pelaku dengan cara mendorong sepeda motor pelaku ke lokasi lain. Hal itu membuat para pelaku sakit hati, kemudian para pelaku memanggil kerabatnya yang lain. Kedibutan pun terjadi, para pelaku yang berjumlah empat orang lantas menyerang kedai Tuak milik Basero Sinaga dengan membabi buta menggunakan berbagai bentuk senjata tajam. Pengunjung yang berada di lokasi lantas kocar kacir, naas penyerangan secara dadakan tersebut membuat satu orang pengunjung dan pemilik warung terluka pacokan. Kepulsek Saibeduk AKP Beti Novia mengatakan, kurang dari 24 jam para pelaku berhasil diringkus di tempat persembunyian mereka di kawasan perumahan Cendana, Kecamatan Batam Kota. Motif penganian ini atau pengeroyokan ini cuma sakit hati saja, sakit hati karena pelaku mengegas motor di depan warung korban, ditegur sama korban, pelaku tidak terima, keluar sebentar mengambil barang, datang kembali, membacokkan barang tersebut kepada korban. Apakah antara korban dengan pelaku ini saling kenal Bu? Antara korban dengan pelaku itu saling kenal Mbak Oca dan merupakan juga tetangga, saling bertetangga. Jadi motifnya hanya karena ngegas di larang itu atau memang ada dendam yang lain barang-barang ini? Benar, benar. Motif karena dilarang ngegas di depan warung saja. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 170 ayat 1, 2, K.E. 1E KUH pidana, dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sebagai barang bukti, polisi mengembangkan 1 bilah samurai panjang, 1 bilah pedang panjang, dan 2 bilah parang. Demikian Aloisius Andiwardana melaporkan.